Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terkejut pengendara mobil ini setelah sampai di rumah pemulung yang dibantu angkut sampahnya Dikutip dari intisarionline.com Ada pepatah mengatakan jangan melihat buku hanya dari covernya saja Cover buku semata belum tentu menceritakan isi keseluruhan buku Demikianlah ada beberapa orang dengan profesi yang terlihat berkekurangan Padahal mereka justru memiliki lebih dari yang kita bayangkan Seperti kisah berikut ini Seorang pemilik toko teh di Thailand membagikan kisah bagaimana dia bertemu dengan seorang pemulung Mengutipkan kanyus melalui Beijing Net, Senin 15 Juli 2019 Pemilik toko teh tersebut awalnya berencana untuk membantu orang tua dengan mengangkut sampah Namun saat di jalan tepatnya di dekat Universitas Mahasarakam, Thailand Dia bertemu dengan seorang pemulung yang mengendarai motor butut Saat itu pemulung tersebut sedang keliling untuk mencari sampah Dia terlihat sedang memilah dan memilih sampah untuk dipungutnya Lalu pemilik toko teh tersebut menawarkan sampah yang dibawanya untuk diangkut pemulung tersebut Sama-sama membutuhkan, akhirnya keduanya menyepakati sampah tersebut Akan tetapi karena pemulung tersebut hanya membawa motor butut Dia tak sanggup mengangkut sampah tersebut seorang diri Sebagai gantinya pria yang menawarkan sampah itu membantu menghantarkan sampah itu sampai ke rumah pemulung tersebut Kemudian dengan mengendarai mobilnya pria tersebut membutuhkan pemulung tersebut ke rumahnya untuk menghantarkan sampah tersebut Ketika itu pemulung yang mengendarai sepeda butut tersebut belok ke arah sebuah perumahan mewah Kemudian dia berhenti di sebuah vila keluarga Lalu dengan luwes dia membuka pintu seolah membuka pintu rumahnya sendiri Melihat pemandangan itu pemilik teh yang membawakan sampah pemulung tersebut takjub dan heran Mengapa bisa pemulung memiliki rumah semewah itu? Tapi pemulung tersebut menjelaskan bahwa rumah itu adalah milik putranya yang tak lain adalah seorang profesor di Universitas Maha Sarakam Tempat di mana dia mencari sampah Rupanya putranya meminta ayahnya untuk tinggal di rumahnya dan tidak perlu melakukan apapun Namun pria tua tersebut mengaku bosan hanya berpangku tangan di rumah mewah tersebut Maka dia menyelinat keluar rumah untuk menjadi pemulung Juga pemulung tersebut meminta pada pria pemilik toko teh itu untuk merahasiakan identitasnya Supaya dia bisa menjadi pemulung Hal itu membuat netizen yang melihat postingan pemilik toko teh tersebut kagum dengan pria pemulung tersebut Mereka mengatakan banyak orang miskin berusaha terlihat kaya Namun banyak orang kaya berusaha terlihat miskin Demikian kisah ini ditulis oleh Afif Koyurul M Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih